Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan TV One Konek Bentar mas Bedu sebelum kita mulai, kayaknya hape apa ketinggalan di Mejari ya? Udah lah, hape yang ada kuotanya aja gak apa-apa Udah mas Bedu, ada, 2 giga juga gak apa-apa Udah ambil dulu deh, takut buat ada pertanyaan dari Jawa kan masuk ke hape nya Udah ya pak, nitip opak Nitip opak ini tadi jajanan Orang mau nitip rumah, nitip opak, atuh lagi Nitip ya sini ya Iyadah Jaga ya mas Bedu Nyangkain sewa keamanan buat jagain opak nih Gue opak kayak gini dong, opak kayak dititipin ya siapa mau ngambil Opak cuma satu lagi, kita baru lima Isinya satu, empat Ada gak kebahagiaan ini satu waktu ini Dimakan lah sayang Ini buat opak buat apa sekarang lu tanya, buat opak Sini sini dulu coba Nih opak, ini opak buat apa opak Ini amanah nih bang Opak digoreng buat diapain Dimakan Nah dimakan Aman lah ya Aman lah ya udah caprok Haccah Sini Si acon ada ada Ini nih Yuk Nih Ya Nih Aduh Lupa Dipak Ya opak Ipe dimakan Ya opak Ipe dimakan Jauh Siapa Apaknya siapa Opaknya ipe tadi petitip mas Bedu Kenapa dimakan mas Bedu atu Opak atu itu opak punya siapa punya opaknya punya siapa Ustazipama nitip penitipan naro disini mah mau ngambil handphone di titipin nama beduk tolong dititipin aku bilang ya jagain opaknya iya berjaga sekarang daripada dimakan ayam menumpangkan kita emang di sini ada ayam takutnya ada kucing apa lompat-lompat gitu walaupun yang namanya opak harganya murah di rumah mamah tapi itu artinya kalau kamu dititipin dimakan tidak amanat walaupun harganya murah mau murah mau mahal mau kecil mau gede kalau hak orang jangan diambil itu itu tidak amanah karena yang namanya amanah dipercaya dan terpercaya kalau seandainya punten opak yang murah yang di rumah mamah patin geletak aja nggak bisa dititipin apalagi dititipin yang gede makanya tidak sedikit yang belum jadi apa-apa jangan korupsi harus amanah jaga harta rakyat begitu dapat kesempatan nah ini calon-calonnya kayak begini kelapa aduh dari kecil udah makan agus setiap manusia buah atau muda miskin atau kaya pastinya punya masalah tapi semuanya membawa ikman itulah kujian dari Allah yang kuasa kesini aja rumah mamah kesini ada berbaik cerita bersama-sama kita cari berbaik insya Allah berakhir bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa tv yang dimanapun anda berada alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah mama mama tidak menjaga amanah berat mah ternyata menjaga amanah mah ya setan menggoda manusia setiap saat dari depan dari belakang di kanan dari kiri makanya orang yang beriman tidak akan tergoda oleh setan mantapkan iman biar kita tetap amanah kenapa nabi besar kita muhammad seseram punya empat sifat sidik amanah patonah tablik amanah yang kedua amanah itu terpercaya sampai-sampai ketika beliau masih muda ketika tetangga masyarakat akan dagang kemana misalnya nitipkan barang kepada muhammad yang belum jadi rasul saat itu jujur sampai pulang masih utuh dia dapat gelar alamin saking terpercaya karena apa dia amanah makanya kita umatnya yang mengaku umat rasulullah s.s. harus menjaga amanah tadi boleh deh mah sekalian juga kita belajar tentang menjaga amanah ya mah ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah zikrihi tatmainal kulubba bifadlihi tub parudunub asyadu an la ilaha illallah al khalikul ma'bud wa sahadu anna muhammad al rasulullah s.s.sarih pul ma'ud wa salawatullahi wa salamuhu ala syaidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli takwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi insan in ila yaumidin menjaga amanah apa sih yang namanya amanah dipercaya atau terpercaya Amanat itu sesuatu yang disampaikan kepada seorang dengan keyakinan orang tadi akan menjaga amanat saya. Amanat ini perintah Allah. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian semua. Untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim adalah hakim yang adil amanat. Rasul bersabda yang namanya seorang imam adalah amanat dengan apa yang dia pimpin. Dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa yang mereka pimpin. Yang namanya seorang suami kepala keluarga dia bertanggungjawab dengan keluarga yang dia pimpin. Yang namanya seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Dia dimintai pertanggungjawab dengan apa yang dia pimpin. Yang namanya ART pembantu rumah tangga dia pun bertanggungjawab karena memimpin rumah tangga tuanya. Artinya semua tanpa kecuali termasuk diri kita adalah amanat. Amanat itu terbagi tiga. Amanat dengan Allah. Apa engkau menyaksikan? Aku ini Tuhanmu. Benar ya Allah aku menyaksikan. Ini Tuhanmu. Kapan terjadi ketika bayi tadi keluar dari sulbi usia empat bulan kandungan? As-Sajidah ayat 9. Jadi ketika janin tadi disempurnakan bentuk tubuhnya oleh Allah. Dibidikan hati buat berpikir. Mata buat melihat. Telinga buat mendengar. Ditupkan ruh dalam janin tadi. Nah disini. Ditanya oleh Allah. Apakah engkau menyaksikan? Aku Tuhanmu. Bala sahidah. Benar. Aku menyaksikan. Engkau adalah Tuhanmu. Diakui. Tapi begitu lahir ke alam dunia. Mungkin jadi lega. Banyak budaan setan dari semua arah. Banyak manusia yang dalam kandungan mengaku Allah adalah Tuhannya. Dan memang manusia diciptakan oleh Allah. Wa maholakul jinnawal insaila liabudun. Ternyata banyak yang ingkar. Ada gak orang yang hidup tapi tidak pernah ibadah? Ada. Ada gak orang yang hidup gak pernah syukur? Ada. Bahkan menyampaikan yang lain. Ini yang salah. Jadi. Artinya mereka tidak amanat kepada Allah. Ya ayuhalladina amanu latahunullah warasul. Wa tahunu amanatikum buantum ta'lamun. Al-Anfal ayat 27. Hei orang yang beriman. Jangan mengkhianati Allah. Jangan mengkhianati rasulnya. Jangan mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada kalian. Dan kalian tahu. Udah tahu diamanatkan oleh Allah. Wa maholakul jinnawal insaila liabudun. Cuek. Udah tahu rasul mengajarkan semayang lohor empat rakat. Subuh jam sekian. Ternyata bobo melulu pagi-pagi. Kagak mau sholat subuh. Udah di tahu diamanatkan oleh orang. Ditipkan. Kita kayak tadi ditipin kerupuk. Opak dimakan. Artinya kamu tahu milik ipa. Artinya kamu hianat. Tidak amanat. Ya udah. Mohon maaf ya. Mohon keridoannya. Kekhlasannya. Opaknya tadi berdua makan sama teman-teman Anabawi ya. Ya. Biar nggak jadi dosa. Nggak apa-apa mas Bedu. Opaknya juga ipa dapat di depan tadi. Opak jatuh di hampir. Terima kasih. Makanan jatuh. Silahkan bayangkan. Opak pelembut. Lu berebut berlima. Yang kagak. Cuma jadi gigong doang. Lagi kita kembali lagi. Jangan kemarin. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Gede. Kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Gede. Amanat kepada Allah. Tadi Mama baru menjelaskan satu ya Maya. Dua lagi. Jadi ada dua lagi. Amanat dengan orang lain. Tadi kan kata Allah. Ya ayuhalladzina amanu la tahunullah. War rasul. Huwa tahunu amanatikum. Huwa antum ta'lamun. Jangan kamu berhianat sama Allah. Berhianat dengan rasulnya. Berhianat dengan sesama kamu. Dengan amanat yang diberikan kepada kamu. Padahal kamu tahu itu amanat. Artinya dengan sesama orang. Contoh yang gampang deh. Anda waktu menikah. Sebelum adanya pernikahan. Ada ijab kubul. Betul? Iya. Yang namanya ijab kubul. Calon mempei laki-laki. Dengan calon mertuanya. Berjabatan tangan. Kata wali dari pihak perempuan. Saya nikahkan engkau badu. Dengan anak saya yang bernama Anu Binti Anu. Mas Kawin Sekian. Tuh ne. Langsung berdua jawab. Bagaimana menjawabnya? Anda hafal apa tidak? Saya terima nikahnya Anu Binti Anu. Dengan mas Kawin Sekian dibayar tunai. Nah kalau saya hafal banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar mudah-mudahan lagi ulang-ulang lagi. Sudah cukup satu. Cukup sekali. Lagi belajar lagi. Takut lupa lagi nanti. Nah ketiga. Ini amanat. Wali dari pihak perempuan. Mengatakan saya nikahkan engkau. Dengan anakku bernama Anu. Mas Kawin Sekian tunai. Ini adalah serah. Diterima. Saya terima nikahnya Anu Binti Anu. Mas Kawin selesai. Ini terima. Artinya amanat dari orang tua. Yang tadinya anak cewek yang dia sayangi. Disayang. Dikasih makan. Dikasih pakaian. Tempat tinggal. Dipasih pendidikan. Kesehatan. Semuanya yang nanggung. Begitu ada hijab kubul. Ini amanat urusnya anak gue. Makanya. Suka pada ini nangis kan. Terharu. Anak perempuan yang dari kecil digedein. Jelek. Didandanin. Bodoh disekolahin. Udah pinter dikawinkin sama dia. Kita mah. Yang namanya anak perempuan. Seolah-olah kayak agen. Di bawah itu sama lakinya. Itu amanat. Kalau Anda menyakiti anak saya. Ada dosa di hadapan Allah. Kalau Anda tidak mendidik anak saya dalam agama. Anda dosa di hadapan Allah. Karena amanat sesama manusia. Jelas? Jelas. Amanat sesama manusia. Yang ketiga. Amanat buat diri sendiri. Kenapa? Karena kita kan oleh Allah diciptakan tubuh ini. Elemen tubuh yang ada. Untuk dimanfaatkan di jalan yang Allah hidup. Mulut buat ngomong. Teringat buat mendengar. Mata buat melihat. Tapi banyak orang yang hianat dengan dirinya. Anda silahkan lihat. Al-Arab 179. Mereka diberikan hati. Bisa berpikir. Tapi hatinya tidak pernah mengelihat kekuasaan Allah. Mereka diberikan mata dan bisa melihat. Matanya tidak pernah dilihat. Melihat ayat-ayat Allah. Diberikan telinga dan bisa mendengar. Telinganya tidak mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak. Bahkan lebih hina dari binatang ternak. Makanya jangan lupa. Ini amanat dari Allah. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Surat Bani Israel 36. Jangan berbicara yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, hati. Semua dimintai pertanggung jawab di hadapan Allah. Artinya tidak amanat dengan diri sendiri. Jangan lupa. Jadi amanat itu tidak tingkatan. Dan ternyata amanat itu merupakan tanda orang beriman. Tanda orang yang beriman dan berbahagia kata Allah. Yang menyampaikan amanat kepada orang yang berhak berimanya. Dan mereka menaikkan janji-janji. Makanya jangan gampang banyak janji. Kalau tidak ada bukti. Sampaikan amanat kepada orang. Walaupun murah. Walaupun cuma opak. Tetap hak orang lain. Orang yang tidak amanah munapik. Ayatul munapik. Kisah lasun. Dahadah sakataba. Wajidawada alapa. Wajidatuminathona. Tanda orang munapik ada tiga. Kalau ngomong bohong. Janji mengilah. Dikasih amanat. Rumah bikin pengajian. Bu maaf ya bu. Ngelewatin rumah si Anu. Titipnya berkat buat dia. Ternyata sampai pulang ke rumah. Banyak cucunya lagi pada ngumpul. Makan aja makan, makan, makan. Ntar gampang ngomong sama orangnya. Ini hianat. Walaupun berkat harganya berapa sih? 25 ribu. Hak orang lain sampaikan. Banyak sekali mama. Bukan cerita. Bukan dongeng. Surupai membuktikan. Kan yang namanya nenek-nenek. Jamahnya banyak. Iya. Banyak aja yang kirim naon we. Makanan apa segala. Kan zaman sekarang lah. Pada punya hape nenek-nenek juga. Terek. Iyih potok. Mama saya kirimkan ini. Ini tipe sama si Anu. Udah. Alhamdulillah. Gue tau dong. Bungkusnya. Kan pengalaman. Iya. Bagi dia sampai berubah bentuk. Posisinya berubah. Berubah bentuk. Berubah warna. Berubah rasa. Berubah rasa. Artinya. Walaupun harganya gak seberapa. Orang yang gitu timpen amanah tadi. Berkhianat. Gak sampai keberadaan yang berhak merimanya. Semoga kita terhindari perbuatan hienat. Agar kita tidak menjadi orang yang munapik. Nah ini kalau menjaga mana uang untuk anak yatim. Dijagain nih mah. Emang dijagain. Tapi belum disalur-salurin. Dinantikan. Kalau itulah. Nah yang berutanyakan. Mama sering ngalamin. Kalau kita di perkampungan. Pengajian-pengajian talim di kampung. Biasanya pun dalam tanda kutip. Menjelang 10 maharam. Ngumpulin duit. Ya. Bikin proposal tuh di RW. Dimintain tuh mak-mak disebar. Nah. Mereka ngasih gitu. Kalau memang kita niatnya buat yatim. Di proposal jelas. Buat nyantunin anak yatim di RW kita. Maka 100% bulat-bulat ini duit milik anak yatim. Betul apa betul? Betul. Yang kita salah. Jangan marah. Tolong dengerin saya. Karena ini menyangkut akhirat kita. Panitia bikin proposal. Minta sumbangan buat anak yatim. Begitu duit terkumpul. Sewa tenda duit itu. Sewa sound system duit itu. Sewa korsi duit itu. Bikin kuesnek buat panitia duit itu. Ngasih guru duit itu. Semua tempatnya neraka jalan. Allah mengatakan. Biputunihim naro. Waseselauna sairo. Dimpelut mereka. Seolah orang makan neraka. Sair. Api yang luap-luap. Hati-hati. Puntan. Kalau pengen bener. Berat juga amanah. Kita bikin proposal itu harus jelas. Biar orang hati. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Yang terhormat. Kami panitia. Apa misalnya. PHBI. Mengadakan acara santunan yatim. Koma. Santunan kaum duafa. Koma. Santunan pakir miskin. Koma. Dan pelaksanaan acaranya. Baru boleh dipakai. Jadi harus jelas. Jangan anda bilang hanya buat yatim. Tapi disebar yang lain. Anda semua panitia berdosa. Bahkan. Ada yang bilang. Makan tahun ini. Banyak banget dapat sumbangan. Jadi kita ambil separuh. Salah ada dosa. Tahan duit orang. Bukan duit lu aja. Ditahan-tahan. Apalagi dibikin modal. Ada yang begitu neraka tempat anda. Hak anak yatim. Kasihkan kepada anak yatim. Kecuali. Misalnya. Nih. Kalau di tempat saya. Yatim warahman dibagi. Bayarannya dibagi. Nah. Kalau yang di kita tahan. Memang persiapan buat bayaran bulanan. Buat ujian. Itu tidak masalah. Karena buat mereka. Yang salah. Ditahan buat tahun besok. Anda dosa kenahan duit anak yatim. Ditahan-tahan. Ditahan buat kebutuhan mereka. Tapi ditahan untuk hal yang lain. Salah. Karena kalau yatim. 100% bulat-bulat. Hak anak yatim. Jangan dicampur dengan yang lain. Tanggung jawabnya berat. Baik mah. Nah kalau misalnya kita diundang nih mah. Diundang. Misalnya. Jadi MC di suatu acara anak yatim gitu mah. Nah terus. Kita dimintain bayaran. Bayarnya berapa kak gitu. Nah kita. Merasa gak enak. Untuk. Menghibur disana. Karena takutnya nanti. Uangnya itu. Uang anak yatim. Uang anak yatim. Jadi takutnya kita berduas. Tanya sama panitia. Duit dari panitia apa duit yatim. Atau di proposalnya dijelaskan. Bahwa ini nyumbang yatim. Kau du apa. Pakir miskin. Plus acara pelaksanaannya. Kalau itu jelas. Kita gak masalah. Atau kalau mama lihat kode sebegitu. Kita kasih amplop. Sengaja gue depan orang. Biar orang pamer kelihatan. Bu. Saya terima ya ini. Artinya udah duit gue dong. Saya sumbangkan. Buat nambahin kas anak yatim. Biar orang ngeliat. Jangan sendirian. Karena majak yang ngentir. Tukat panitia gue tau. Kadang-kadang dibelah amplop gue. Dibelah. Sakit. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya ma. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah. Mama. Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari bekal. Insya Allah. Melahir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah. Mama. Dede. Nama ini ada pertanyaan nih ma. Dari Yama'ah. Tentang menjaga amanah. Dari Abbas Abizar. Abbas Abizar. Abbas. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Abbas. Gak launimah. Ayah naun Abbas. Anak itu kan amanah dari Allah. Untuk orang tua ya ma. Gimana kalau ada ibu yang meninggalkan anaknya sejak kecil. Kan berarti dia sudah tidak menjaga amanah dari Allah. Lalu saat anak sudah besar dan sukses. Dia datang untuk meminta uang ke anak. Oke. Ini artinya ibu tidak amanah. Baik ibu maupun ayah. Anaknya kecil ditinggalkan. Tidak ada didik apalagi ayah tidak membiayainya. Tentu ibu atau ayah ini tidak amanah. Dan dia tentu dosa dihadapan Allah. Namun. Seandainya anak sudah besar. Sukses ibu ini datang. Ayah ini datang. Minta rejeki. Maka sebagai anak. Sayang saya. Wajib memberinya kalau anda mampu. Kenapa? Anda wajib menyadari. Diri kita bisa hidup ini. Gara-gara emak dan bapak. Coba kalau emak lu gak ada. Enggak numbuh kan. Siapa yang mengandung, melahirkan, menyusuhikan. Emak anda. Soal dia tidak amanah. Dia berdosa mengurusin anak. Urusan dosa dia kepada Allah. Jangan ditambah dosa dia kepada Allah. Oleh dosa anda kepada orang tua anda. Saran saya. Sekesal bagaimanapun. Semenyakitkan bagaimanapun. Ibu anda, ayah anda. Tetap anda bakti sama orang tua. Karena itu dosa dia. Jangan dicampur adukan dengan dosa kita. Iya, iya. Kalau kita benci. Apalagi, haaah sekarang aja. Udah sukses baru datang. Artinya kita pendendang. Berbuat dosa lagi. Iya, jangan. Biarin aja. Orang mau ngapain gak ada urusan. Kalau mama berpikir begini. Maaf kita semua nih. Pasti melewati jalan liku-liku yang menyakitkan. Ujian yang berat. Jangan dipikirin. Kalau mama berpikir begini. Alhamdulillah ya Allah. Dulu dia nyebelin banget sama gue. Nguji banget. Allah. Kayak apa. Untung dia diutus oleh Allah. Nyebelin gue. Biar lulus. Sehingga gue seperti ini. Jadi gak makan hati. Gak makan hati. Ambil hikmahnya ya, maaf. Hikmahnya selalu. Baik, maaf. Berikutnya kita ambil penanya dari video. Oke. Kita dengarkan sama-sama. Jadi waktu ayah saya masih hidup. Pernah berpesan. Kalau saya. Gak boleh ngerima apapun. Dalam bentuk apapun pemberian orang lain. Karena. Akutnya nanti jadi hutang budi. Terus. Sepeningga ayah saya. Saya ketemu dengan seseorang. Yang memberikan saya. Hadiah. Dalam jumlah yang cukup besar. Tanpa saya berpikir panjang. Dan tanpa saya diskusikan dengan ibu saya. Terlebih dahulu. Saya terima pemberian itu. Kemudian akhirnya kan ibu saya tahu. Karena saya juga cerita. Nah disitulah ibu saya jadi marah besar sama saya. Dan ibu saya bilang katanya saya anak durhaka. Apa benar ma? Saya ini anak yang durhaka. Karena gak bisa menjaga amanah ayah saya ini. Terima kasih ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tanpa nama. Ya. Saya dari kecil sama orang tua. Khususnya ayah saya dididik. Kamu jangan nerima pemberian siapapun. Karena akan memberatkan kita. Ternyata ayahnya meninggal. Ada seseorang yang memberikan sesuatu. Jumlahnya besar. Karena dia berpikir lumayan. Dia ambil. Begitu cerita sama ibunya. Kamu gak amanat. Kenapa? Maaf pemeriksa anak-anakku sekalian. Kenapa orang tua anda ngomong begitu? Saya pun suka begitu ke anak-anak. Kalau ada orang ngasih apa-apa. Itu jangan suka diterima. Kenapa? Puntan dalam tanda kutip. Biasanya orang ini memberikan sesuatu dengan adanya pemerik. Ngasih ke anak kita sesuatu. Ntar datang kita. Pengen apa? Ngasih ke cucu kita sesuatu. Apalagi berharga. Datang ke pihak kita. Mintanya gimana? Akhirnya kita bilang. Kita berpikir. Mana dia udah ngasih anu sama anak gue. Jadi gak enak kalau gak bantu. Kalau kita ngikutin gak enak. Nah ini banyak kejadian. Karena banyak pemberi. Jadi orang tua anda benar. Saya pun suka bilang. Jangan diambil pemberian orang. Kalau gak ada alasannya. Kenapa? Melatih kalian anak-anakku sekalian. Biar kita ini. Kalau ingin sesuatu. Ada usaha dulu. Kerja dulu. Ini loh upahnya. Kerja dulu. Ini loh gajinya. Bekerja dulu. Ini loh yang aku janjikan. Ada usaha dulu. Baru dapat hasil. Hasil. Kalau seandainya anda melakukan. Tanpa usaha. Tanpa bekerja. Tanpa kita bergerak. Diberikan oleh orang. Tidak sedikit. Sebulan. Dua bulan. Belum tentu dia datang. Bulan kesekian datang. Ingat gak sama saya. Yang dulu ngasih anu sama kamu. Tolong dong bilangin mama. Biar mama menolongin saya. Kan ketempuhan kita orang tua. Gara-gara anak. Kenapa utang budi? Makanya jangan sampai kita keutang budian sama orang. Lebih baik orang yang keutang budian sama kita. Karena manusia kebanyakan adanya pamrih. Anda bertanya. Apakah saya anak yang durhaka. Karena tidak pegang amanat orang tua saya. Cuman anda insya Allah mudah-mudahan tidak durhaka. Banyak bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Agar orang tua anda diterima oleh Allah. Iman Islamnya. Diterima. Kemudian ibadahnya. Diampuni dosanya. Kemudian robah sikap anda. Kalau seandainya orang tadi tidak ada udang di balik batu. Syukur-syukur. Tapi seandainya ada udang di balik batu. Suatu saat dia menuntut. Gue udah ngasih ini. Ngasih ini. Resiko ditanggung penumpang. Jelas? Jelas. Jabatan ini kan amanah ma. Betul. Bisa jadi jabatan ini adalah ujian juga buat kita. Nah bagaimana itu kita bersikap sebagai seorang muslim menerima amanah. Ketika kita menerima amanah seperti itu teman. Apakah sujud syukur atau istriwa atau apa kegimana? Jabatan adalah amanah. Bukan bisa jadi. Dipastikan. Itu ujian. Pastikan ujian teman. Pastikan ujian. Karena ada yang hasanat. Ada yang sayiah. Contoh. Umar bin Khotob. Ketika beliau dipilih oleh masyarakat pada saat itu di jamannya. Dipilih milih seorang holipah. Maka Umar mengatakan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Para sahabat nanya. Bukannya harus bersyukur. Di kitab sekarang syukuran. Pesta porak. Salah. Itu godan setan yang terkutuk. Seolah-olah dapat apa. Umar mengatakan. Halayak ramei. Para hadirin. Begitu barangkali kalau pidatonya begitu. Iya bener. Barusan. Kalian telah memilih saya sebagai pemimpin. Artinya. Kalian setuju saja sebagai pemimpin. Seandainya saya berbuat baik. Dukung oleh kalian sekamuannya. Kebaikan saya. Buat kebaikan masyarakat bersama. Seandainya saya melakukan kesalahan. Tegor oleh kalian. Karena kalian pun ikut salah. Kenapa memilih saya. Jadi semua bertanggung jawab. Punten. Jangan marah. Karena ini judul kita sekarang tentang amanah. Dikita mahu. Sekilinnya orang yang nyari untung doang. Diogok-ogok. Suruh ini. Suruh ini. Suruh ini. Namanya setan. Akhirnya dia berhianat. Itulah kenapa. Seorang pejabat. Setau mamah bedu dan ipah. Ketika menjadi pejabat. Itu dilantik. Quran. Dengan menyebut nama Allah. Pakai bismillah dulu segala. Dengan Al-Quran. Di kepala saya. Saya tidak akan menerima sumbangan apapun. Saya tidak akan menerima sokokan apapun. Saya bekerja karena Allah. Hanya untuk Allah. Ternyata di tengah perjalanan setan datang. Yang sekeliling-keliling. Inilah yang bahaya. Makanya berkali-kali yang mengatakan. Allah berpiri menalam Al-Quran. Setan hanya menggoda. Kepada manusia yang tidak beriman. Yang beriman yakin. Allahumaha melihat. Mendengar. Mencatat. Tidak akan melakukan hiyana tetap amanah. Baik. Setelah ini kita lanjutkan lagi ma. Dan pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Mama ini masih ada satu pertanyaan. Tau, naon. Tentang menjaga amanah. Dari Aulian Chan. Aulian Chan. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih ma. Ada apa Aceh? Kalau ada orang yang titip salam. Untuk teman sekantor. Itu termasuk amanah kan ya ma. Tapi saya enggak ketemu-temu sama orang yang dititipin salaman ini. Jadi salamnya belum disampaikan. Sampai saya dititipin salaman. Sampai hari gini WA ke. SMS ke. Video call ke. Ada yang susah. Aceh. Aceh. Iya. Dapat salam tuh. Aduh. Dapat salam yang tampak muselipah. Aduh. Belum syuting masih lama lagi. Takut lupa. Tampaknya muselipah. Dapat salam dari ini. Iya. Dapat salam. Agak susah. Jadi. Menjaga amanah. Sebenarnya sih. Bisa dibilang muda. Bisa dibilang susah ya ma. Gimana sebenarnya. Sebetulnya ma. Contoh. Kita kan udah berkeluarga nih. Iya. Misalnya mama bercerita tentang keluarga. Mama. Ipah dengar. Beduk benger. Agus. Asror. Amung. Semua ajis ngedengar. Itu amanah tadi mama. Harusnya kalian telan. Kalau kenapa. Kalau mama bercerita tentang kejerekan. Artinya kalau kalian ngomong lagi sama Oce. Ngomong lagi sama Osi Kaco. Dan seterusnya. Sama Tanti. Artinya kalian berhianat dengan mama. Tidak amanat. Artinya bukaai mama. Padahal karena mama ngomong. Itu karena kalian dianggap anak. Misalnya. Kalau seandainya kita bercerita tentang kebaikan. Padahal itu karangan. Kayaknya orang-orang di Mesos sekarang. Artinya. Anda ikut menyebarkan kebohongan. Itu pun amanat. Itu amanat udah. Cuman. Setan. Ipah. Jangan ngomong sama orang. Kalau udah dibilangin jangan ngomong sama orang. Justru pengen ngomong sama orang. Jadi gatel gitu. Gila setan. Artinya sudah hianat. Makanya kita wajib direm. Dikendalikan sedemikian rupa. Pakkem remnya. Untuk menjaga amanat orang. Baik ma. Kalau jadi orang kaya. Mungkin harta. Ada kan titipan. Amanat dari Allah ya ma. Kalau jadi orang miskin. Apa amanat dari Allah ma. Oke. Yang namanya orang kaya. Amanatnya harta. Harta. Yang namanya orang miskin. Hadis Nabi mengatakan. Orang kaya dengan orang miskin. Masuk surganya. Beda sehari. Sehari di alam ehrat. Seribu tahun di alam dunia. Kenapa kalau orang miskin. Nggak ditanya. Kan berkali. Maka di mamah bilang. Tidak akan bergerak hati seorang hamba. Semua ditanya lima perkara. Umur. Masa muda. Dari mana kekayaan. Kemana kekayaan. Dari mana ilmu. Kemana ke ilmu. Untuk apa kehidupan. Itu. Kalau orang miskin. Lolos aja udah. Langsung masuk. Orang kaya ditanya dulu. Kamu kaya. Dari mana kekayaan kamu. Halal apa haram. Buat apa kekayaan kamu. Nah kan. Dipertanggung jawabkan. Itu lama. Beda. Ya sehari. Satu hari. Itu Rasul mengatakan. Seribu tahun di alam dunia. Mamah tanya. Mendingan jadi orang miskin. Langsung cepat masuk surga. Mendingan jadi orang kaya. Lama masuk surga. Orang kaya yang masuk surga. Ah itu dia. Sudah pernah disajak ujian itu. Tapi bolehlah. Jadi artinya bagaimana. Kalau kita jadi orang kaya. Meraih kekayaan dengan yang halal. Anto ibu. Disalurkan. Di jalan yang Allah ridho. Insya Allah kita semua termasuk. Golongan yang diharapkan beduk tadi. Amin. Ya Allah. Serhat soisnya gak ada itu. Baik. Kalau kita kan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan. Jamah yang menyaksikan rumah. Mama Dede. Juga bisa menjadi hamba Allah yang bisa menjaga amanah. Dan tidak berhianat. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang insya Allah tadi. Barisan tadi memang bilang. Kaya. Tapi masuk surganya juga cepat ya. Amin. Amin. Kita mohon pada Allah agar doa kita. Beranjat kita. Hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. 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 Silahkan. Pak Mirsa. Kita angkat tangan yuk. Angkat tangan kita. Hadirkan hati kita. Bermohon kepada Allah. Semoga semua hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwapini amahu wa yukapi umazidah. Ya Rabbana. Lakalhamdu. Walakas syukru. Kama yang bagi lijalali wajikal karimi wadimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Jadikalah kami semua orang-orang yang amanat. Amanat kepadamu ya Allah. Amanat kepada orang lain. Amanat dengan diri sendiri. Ya Allah. Tanamkan dalam dada kami. Engkau maha melihat. Engkau maha mendengar. Engkau maha mencatat semua-mua yang kami ucapkan. Yang kami lakukan. Dan sikap lakukan kami ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah. Sadarkan kami tentang amanat ini. Hunjamkan dalam dada kami. Bahwa apa yang kami lakukan dipertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Agar kami bisa menyegah amanat kepadamu. Amanat kepada orang lain. Amanat buat diri kami sendiri. Karena kami sadar hidup hanya sementara. Hanya ladang persemaian untuk alam akhirat. Kami sadar ya Allah. Kehidupan yang sesungguhnya di alam akhirat. Oleh karena itu setiap kami akan melakukan kesalahan. Seandainya kami akan berhianat. Sadarkan olehmu ya Allah. Palingkan kembali kepada jalanmu yang lurus ya Allah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih maaf untuk ketahuan. Terima kasih maaf atasnya mudahan tausian. Sama-sama kita terima kasih ya. Terima kasih mas Waduh. Anak Bawi terima kasih juga. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa menyaksikan terus rumah Mama Dede. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi. Hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.